Intro Welcome back Durian Reveller Hari ini saya sedang menyiapkan sebuah seminar besar Seminar nasional tentang pekebun durian Dengan judul saatnya pekebun bisara Karena ini penting buat teman-teman yang ingin berkebun durian Atau serius ingin memulai kebun berkebun durian Dengan pemisara teman-teman anggota Durian Reveller Yang sudah sukses berkebun durian Mereka adalah Mas Yato Sodri Kebun durian yang saya kira punya awal pahit berkebun durian Dimulai dengan lebih seribu pohon yang mati Tapi 6 tahun kemudian dia punya cerita manis Karena tahun ini kebun duriannya sudah mulai berbuah dan sudah mulai panen Dia akan bercerita banyak tentang bagaimana membuahkan durian Dan bagaimana mengelola kebun durian Dan yang penting adalah bagaimana dia membuat kebun duriannya ini bisa sustainable selama 6 tahun Yang kedua adalah Mr. Aswin Ini pemuda yang cukup luar biasa Dia berkebun durian di Kalimantan Timur Kebun duriannya sangat luas Sekitar 20 hektare Saya pernah kesana buat teman-teman bisa lihat di channelnya Ada di channel di Youtube dengan judul Miliander Durian Uniknya Mas Mr. Aswin ini bisa Mengelola kebun duriannya Bisa dibilang sudah zero Sudah tidak ada pengeluaran lagi Jadi di kebun durian yang umurnya 2 tahun Kebun duriannya sudah mandiri Di sebenarnya kita ini dia akan bicara banyak bagaimana mengelola kebun durian Bagaimana dia mengelola pekerjanya Bagaimana dia mengelola kebunnya Bagaimana dia mengelola pengairannya Dan yang penting adalah bagaimana dia bisa sustainable Jadi dia sudah tidak mengeluarkan duit lagi untuk berkebun durian Yang ketiga dalam Mr. Alip Dia adalah pekerja di pertambangan Hobi dia adalah berkebun Dia mulai Keisengan yang membuat dia harus Pengen banget berkebun durian Akhirnya dia berkebun durian seluas 10 hektare Awalnya dia sangat kesulitan bagaimana mengelola kebun yang luasnya sekitar 10 hektare Tapi Akhirnya dia punya Cara yang tepat bagaimana membuat kebunnya itu bisa sustainable juga Jadi di sekarang yang sudah jalan 4 tahun Dia sudah punya teknik sendiri bagaimana pengelolaannya dan bagaimana kebunnya bisa manis Intinya Semirat ini akan kita buat bagaimana lebih dari para pekebun durian Bagaimana dia bisa share Bagaimana Intinya dalam semirat ini adalah semirat nasional pertama di Indonesia yang bercerita Yang menggambarkan bagaimana perkebunan durian itu Potensinya Pengelolaannya Dan bagaimana bisa survive selama 5 tahun Karena perkebun durian itu yang saya temui sudah gampang Banyak permasalah Dengan jaringan kami Dengan jaringan teman-teman petani durian Harapannya petani-petani durian bisa berkumpul dan bisa berbagi bagaimana berkebun durian yang baik dan benar Harapannya teman-teman yang punya kebun durian atau ingin berkebun durian punya jaringan Punya relasi kebun-kebun durian punya jaringan punya relasi pekebun-kebun durian yang lain Dengan jaringan ini dengan relasi ini akan sangat menggunakan teman-teman untuk berkebun durian So kami tunggu kedatangan teman-teman di Sembilan Nasional pertama di Indonesia pada hari Sabtu 18 Mei 2019 Dengan tema saatnya pekebun durian bicara So enjoy your travel and enjoy your travel Saya sedang siapkan Datang jangan lupa ya Selamat menikmati